Ya, aku bacain. Assalamualaikum Ustadz, Islam itu Indah Trans TV. Mau bertanya, jika seandainya umur kita tak sampai besok, sudah dipanggil sama Allah, tapi hutang atas kelalaian dosa kita di masa lalu, kan banyak Ustadz, sering lalai dalam menunaikan ibadah, sholat, puasa, dan lain-lain. Dan sementara kita baru memulai memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mengenai iman dan ibadah kita kepada Allah SWT, sudah berusaha memperbaiki ibadah, namun belum begitu lama. Ternyata Allah sudah memanggil kita menghadapnya. Gimana dengan yang demikian itu Ustadz? Meninggal dalam keadaan baru, ingin memperbaiki iman kita, tetapi sudah pernah meminta ampun atas segala dosa, hilaf, kesalahan, dan kelalaian kita di masa lalu. Ustadz siap, mohon jawabannya Ustadz. Masya Allah, orang yang kembali kepada Allah SWT, itu bagaikan orang yang dibersihkan, orang yang fitrah, orang yang seperti bayi yang baru lahir. Jadi subhanallah, entah ada orang yang berdosa ratusan tahun, ribuan tahun, satu hari sebelum dia meninggal dunia, dia bertawabat kepada Allah, Allah nilai tobatnya. Allah hargai tobatnya. Allah itu melihat usaha manusia. Dalam surah An-Najm, ayat 39, Allah katakan, dan manusia itu tidak diganjar, kecuali dengan sesuai dengan usahanya. Ada yang sudah berusaha dekat dengan Allah, masih setengah-setengah Ustadz. Ada orang yang berusaha dekat dengan Allah, belum 13 rokaat tahajudnya. Apa boleh? Boleh, subhanallah. Maka dia adalah seorang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan, ada seorang anak muda datang kepada Nabi, Ya Rasulullah, ubai'u ka'ala sholatain. Saya mau masuk Islam, tapi saya cuma mau sholat dua kali dalam sehari. Boleh enggak? Kata sahabatnya, oh, lelah harus lima kali dalam sehari. Kata sahabat, silahkan. Kata Nabi, silahkan. Kata sahabat, emang boleh dua kali sehari Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau dia sudah menikmati dua kalinya itu, dia pasti akan tambah jadi lima kali sehari. Islam itu mudah. Islam itu tidak memperberat seorang. Apalagi dia berniat untuk kembali kepada Allah SWT. Intinya, niatkan supaya kita tidak jauh dari Allah SWT. Dan selalu yang namanya berkembang. Ahabbul amal ila Allahi adwa maha wa inqallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah SWT, yakni amal yang istiqamah, meskipun itu adalah amalan yang sedikit. Jamai dimuliakan Allah SWT. Kalau disebut dengan istiqamah, maka inilah yang kita minta selama ini. Kita mohon kepada Allah, agar Allah memberikan kita rezeki keistikamahan dalam beramal. Banyak orang yang mungkin dia adalah orang baik, namun ternyata dia tidak diakhiri dengan kebaikan. Sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin kesehariannya kurang baik, namun ternyata dia diakhiri dengan kebaikan. Maka subhanallah, kita minta kepada Allah, Allahumma ikhtim lana bihusnil khatima. Ya Allah, akhirkan aku dengan akhir yang baik. Lalu jamaah pertanyaannya, andai waktu kita tinggal sehari, andai besok kita sudah meninggal dunia, bekal apa yang telah kita siapkan. Mari kita sedikit menghitung bermuhasabah. Apakah amalan kita ini sudah cukup untuk menghadap Allah? Apakah amalan kita ini sudah cukup untuk memperlapang kuburan kita? Ataukah selama hidup di dunia, kita masih lebih banyak menggunakan tangan ini untuk zalim kepada orang, dibandingkan menggunakan kedua tangan ini untuk berdermah, untuk berbuat baik kepada orang lain? Apakah selama hidup di dunia ini, andai kita mati besok? Apakah lisan ini ketika nanti ditanya sama Allah? Apakah lisan ini masih lebih banyak membicarakan keburukan orang? Atau lebih banyak membaca Al-Quran? Apakah lisan kita ini lebih banyak bersolawat kepada baginda Nabi? Atau malah lisan yang diberikan Allah ini kita pakai untuk menyakiti perasaan orang tua kita? Andai kita mati besok, atau orang tua kita mati besok, coba dipandang wajah ibu kita, mungkin dia tidak secantik dulu lagi, pandang wajah ayah kita, mungkin yang dahulunya tegap berdiri untuk mencari nafakoh, sekarang sudah tidak setegap itu lagi, sudah sakit-sakitan, pandang bulu yang ada di wajahnya, mungkin sudah memutih, rambutnya sudah memutih, andai orang tua kita mati besok, masihkah kita mau menyakiti perasaan mereka? Andai kita mati besok, masihkah kita mau menyakiti perasaan orang lain? Masihkah kita mau mendurhakai Allah SWT? Semoga kita semua berada dalam ketahatan, berada dalam keadaan beribadah, sementara Allah mencabut nyawa kita. Allah SWT? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabiyna Muhammadin, wa ala alihi, wa ashabihi, wa at-tabihi. Allahumma, kefir lana, wa liwalidina, wa arhamuhum, kema rubawna صغara. Allahumma, kefir lana, wa liikwanina, lezina sabakuna, biliman, wa latajal fi kulubina, gila, lezina, aminu, rabbani, inaka rauh, fura'im. Allahumma, khatim lana, bihusnil khatima, wa latakim alayna, bi-suhil khatima. Allahumma, ajal, akhira ayyamina, yawma annal qaka, ya Rabbil Alamin. Allahumma, aslihlana, dhinana, alladhi wa ismatu amrina, wa aslihlana, duniana, lati fiha ma'ashuna, wa aslihlana, akhiratana, lati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata, ziyadatan lana, fi kul khair, wa ja'alil mu'tarahatan lana, min kulisya. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah agama kami, terbaik, karena ia adalah pegangan hidup kami. Ya Allah, perbaikilah dunia ini, karena sementara waktu kami tinggal, dan menetap di sini. Perbaikilah akhirat kami, karena kami akan kembali, pasti. Dan jadikan sisa usia kami, senantiasa menorehkan amal baik, dalam lembar catatan amal kami. Dan jadikan kematian, sebagai peristirahatan bagi kami, dari segala keburukan yang kami lakukan, atau kami terima. Rabbana atina, fi dunia hasana, wa fil akhirat ihsana, wa kinah azab anna, wa sallallahu salamu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi, rupil alam. Amin ya Rabbil Alamin. Masya Allah. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta, terima kasih jamal sudah menyaksikan Islam itu indah. Sehat selalu, bahagia selalu. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.